PEMBICARA 1 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 Memang pansus itu bukan lembaga hukum. Tidak menentukan siapa yang mengalahkan. Iya, itu proses politik, pelaksanaan dalam, pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang. Dia melakukan penyelidikan hasilnya, ada rekomendasi politik dan ada rekomendasi hukum. Rekomendasi politik ini ke presiden, rekomendasi hukum ini ke penegak hukum. Nah, jadi kalau proses politik itu, hukum-hukum itu kan produk politik. Jadi produk politik itu lebih tinggi dibanding hukum. Nah, tapi penanganan secara hukumnya diserahkan ke lembaga penaga hukum. Gitu loh. Ya, jadi clear dulu cara berpikir tadi itu. Ya, cara berpikirnya clear dulu. Ini produk politik, bukan penegak hukum. Urusan ranah hukumnya ya kita serahkan ke penegak hukum. Urusan politiknya kita serahkan ke pemerintah. Baik. Pak Fredik, kemudian apa langkah-langkah dari Anda selanjutnya, Pak Fredik? Jadi begini, hukum itu adalah alat daripada politikus. Tetapi jangan lupa, politikus tidak bisa mempengaruhi hukum. Hukum itu sudah merupakan baku. Kan, jadi sudah tidak bisa kita robah sesuka daripada politikus. Makanya kan banyak begitu politikus yang tersangkut hukum. Meskipun hukum itu adalah produk daripada politikus. Jadi kita harus kembangkan, kita harus bedakan. Biarlah hukum itu berjalan. Ya, biarlah politik itu mau berjalan. Saya tidak mau pengaruhi, saya tidak bisa berkomentar apapun politik yang dihasilkan oleh Pansus maupun daripada teman-teman dalam hal ini legislatif melakukan apapun. Silahkan, ya kan. Tetapi jalan hal ini, janganlah dalam hal ini mempengaruhi atau ingin mencoba dalam hal ini untuk menyetir hukum. Itu yang kita tidak inginkan. Kita ini adalah negara hukum. Jadi ya, kita sesuai dengan pada prosedur. Silahkanlah penegak hukum, bagaimana dia mau menabrak hukum, hak daripada penegak hukum. Tapi saya sebagai penegak hukum, saya berhak dalam hal ini untuk meluruskan hukum sebagaimana mustinya. Baik. Pak Fredik, kami... Ya. Kita jeda dulu, Pak Fredik, Bang Masinton. Kita ke Pariwara dulu. Tetap bersama kami.